Hai guys, selamat menikmati channel Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe Buat mengikuti informasi-informasi terupdate Dan informasi-informasi seputar kecantikan Hai semuanya, kali ini aku bakal review tentang buah cempeda Nah buah cempeda ini adalah salah satu buah yang langka di Indonesia Dan mulai langka, jadi kalau kalian pengen melestarikan Kalian bisa melestarikan buah cempeda ini Nah ini tuh cempeda adalah tanaman buah-buahan dari family Moraisae Bentuk buahnya dan rasa keharumannya seperti nangka Terus aromanya kerap kali menusuk mirip buah durian Oke untuk buah cempeda ini kayak nangka ya Bentuknya, cuman dia teksturnya itu agak lonjong Terus gak sebesar nangka juga Dia kecil, terus tipis kulitnya Kalau nangka kulitnya tebel banget Terus Bentuknya itu kayak lonjong Terus langsung dari Seginya itu lonjong terus bulet-bulet Kayak nangka cuma dia lebih morat-marit gitu loh Kalau nangka kan teratur Kok dia agak morat-marit gitu bentukannya Terus baunya tuh nyengat banget Terus ini kalian bisa lihat pohonnya Rame banget pohonnya Beda sama nangka Gak seram ini Terus buahnya ini Nah kayak gini Kayaknya hampir sulit bedain nangka sama cempeda ya Cuma kalau cempeda rasanya itu Hampir kayak nangka cuma nyengat Kayak durian gitu Nah morat-marit kayak gini Terus kalau udah ditaruh wadah Biasanya kalau cempeda itu Teksturnya agak Basah gitu Dibanding nangka yang keset Terus kalau digigit cempeda itu agak lembek Tapi kalau nangka itu kriuk-kriuk gitu loh Oke untuk harganya Kalau cempeda ini harganya Rp30.000 Per cupnya Per cup kalian isinya sekitar Rp10.000 Kisaran Rp30.000-Rp120.000 Itu tergantung kalian belinya dimana Kalau mungkin kalau di jalan-jalan harganya Rp10.000 Kalau di supermarket harganya Rp30.000-Rp50.000 Per cup Per cup biasanya isinya Rp10.000-Rp20.000 Biji cempeda yang kecil-kecil Buletan-buletannya itu Biji cempeda yang kecil-kecil-kecil